Hai bunda-buda jumpa lagi dengan channel mujirah yuningsi samarinda Ini dia resep dadar jagung atau bakwan jagung Yang rasanya enak banget Ini garing di luar tapi lembut di dalam Ini cara membuatnya sangat mudah ya bun Yuk disimak resepnya Dua buah jagung ukuran besar Dikupas lalu disisir seperti ini ya bun Kemudian ini kita sisihkan dulu Taruh dalam wadah 5 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung beras 1 sendok makan tepung tapioca 2 sendok makan tepung maizena Setengah sendok teh merica bubuk Setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh gula pasir Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Selanjutnya 5 putih bawang merah Dan 2 putih bawang putih Cabai sesuai selera Boleh juga menggunakan cabai merah besar ya bun Kemudian tambahkan juga 1 putih telur Ini akan kita blender Sampai bumbunya halus Ini hasilnya ya bun Tuang bumbu halus ke dalam jagung Jadi ini kita tidak menggunakan air sama sekali ya bun Kita hanya menggunakan telur dan bumbu Serta tepung Kita aduk-aduk hingga tercampur rata Jika sudah tercampur rata Kita akan tambahkan bawang pre Ini saya pakai 2 batang ya bun Bawang pre-nya dipotong-potong Lalu campurkan ke dalam adonan Kemudian kita aduk lagi Oke bun, sekarang ini sudah siap untuk kita goreng Panaskan secukupnya minyak dalam wajan Goreng adonan jagungnya dengan cara dipipihkan Jadi bentuknya pipih melebar ya bun Supaya hasilnya cantik dan garing kriuk Gunakan api sedang Jangan lupa dibalik Supaya matang merata Jika sudah kuning keemasan seperti ini Dadar jagung siap untuk kita angkat Wah cantik banget ya bun Ini dia dadar jagungnya sudah matang Sudah siap untuk dinikmati Bisa untuk lauk makan Atau untuk cemilan Kalau bunda-bunda suka yang tidak terlalu kriuk Bisa diatur tingkat kematangannya ya bun Tapi kalau suka kriuk Boleh digoreng hingga kering Oke bun, selamat mencoba dan sampai jumpa Bisa diatur tingkat kematangannya ya bun